Terkait, terkait, terkait soal motor ya. Eee, Kalista ini kan syuting ya? Hmm? Betul ya? Katanya kamu bisa naik motor sendiri gara-gara syuting itu. Oh iya. Awalnya gak bisa? Gak bisa. Itu gimana? Tiba-tiba mendadak? Ada adegan bawa motor? Engga, jadi emang sebelumnya aku ada sinetron yang emang latar belakangnya aku anak motor. Hmm? Terus aku gak bisa naik motor sama sekali, tiba-tiba perannya bawa motor ninja. Engga, nah terus aku... Menterin paket? Engga. Terus setiap aku ada sin motor, itu aku jadinya naik pick up. Jadi di videoin dari bawah ini terus aku malu. Karena kayak malu gitu naik pick up muter-muter jalan raya terus semua orang ngeliatin aku cuma pake helm di atas pick up gitu kan malu. Jadi aku bilang, aku mau diajarin mau naik motor. Motor beneran. Iya. Berarti gara-gara sinetron kamu bisa bawa motor sendiri. Sebelumnya kamu naik motor bersepuluh berarti. Bukan. Bukan sendiri, berdua, bertiga, enggak gitu loh maksudnya. Atas dasar dia sendiri. Itu bukan bersepuluh. Engga itu banana boat. Kalau sepuluh. Tapi dia jago. Karena dia ini juga senam. Oh iya? Kamu juga senam kan? Senam apa? Artistic. Gymnastic. Yang pake pita-pita itu? Bukan. Bukan. Itu penggundingan biasanya. Itu mah buka apotek. Ya iya. Kan ada gimnastic yang pake pita-pita itu. Kan itu senam indah itu. Senam indah? Senam indah. Kamu senam apa? Gymnastic. Gymnastic tuh kayak. Jadi gimnastic tuh ada empat gitu ada yang di lantai, yang di bar, yang di beam. Ngapain di bar kamu? Masih muda. Coba ini mama. Nih mau yang di bar. Hehehe. Hehehe. Bocak bayang. Aku pake basis enam pulang pulang. Mani gak ada makanan. Hehehe. 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 Di bar maksudnya di bar. Muter-muter itu loh. Yang gitu-gitu. Ini terbukti soalnya. Ini prestasinya nih. Kalista meraih dua medali gold. Dan satu silver. Dan tiga kerupuk kulit. Hehehe. 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 Gak ada kerupuk kulit. Gak ada kerupuk kulit. Medali kerupuk kulit. Gimana ceritanya. Hebat loh berarti kamu ini ya. Dia tuh semua. Senam juga. Senam. Motor juga. Acting juga. Renang juga. Renang diseriusin apa cuma hobi dong? Dulu SD serius banget. Aku sampe tingkat provinsi. Tapi abis itu karena kata mama aku hitam SD. Jadi aku SP. Udah-udah sop aja dia berenangnya gitu. Sampai sekarang masih gak tenang. Ya masih. Oh gitu. Saya pernah ya punya pengalaman. Saya tuh berenang pake gaya yang begini tuh. Dada-ada. Katak. Gaya gini tuh. Katak. Waktu itu saya berenang. Begitu saya kuat. Ini tembok. Mentok. Tuk lagi. Jadi kena. Akhirnya semenjak itu saya gak mau berenang lagi. Ya. Bisa berenang. Renangnya diselokan coalnya. Hehehe. 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 Kadang-kadang dia muncul gak kena tembok ada tukang soto mau nyeborin. Hehehe. 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 Sejak itu. Saya apa kamu berenang lagi. Hehehe. Gitu. Jadi kamu. Saya ada sedikit trauma lah soal renang itu. Berarti kamu berenang terus jadi hitam kulit kamu. Jadi makanya kamu gak boleh berenang lagi. Bukan hitam sih. Aku kebakar semua gitu. Karena aku kalo misal. Kalo udah pelajari AT itu kan. Jam 4 pagi tuh udah berenang. Terus pulang sekolah berenang lagi. Jadi bener-bener kulitnya sampe kayak kelupas-kelupas gitu. Oh berarti kamu. Takut hitam makanya kamu gak berenang. Hehehe. Kalo temen saya beda. Dia takut berenang karena hitam. Hehehe. Hehehe. Karena dia hitam. Hehehe. Kalo pake celana renang. Hitam juga. Jadi kayak cokocip gitu loh. Hehehe. 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 Gitu badannya gede. Iya. Orang-orang suka kaget. Pernah berenang di hotel gitu lompat. Tebus di sanganya. Uh. Hehehe. Gitu. Beda kali ya. Beda. Beda. Hehehe. 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 Hehehe.